Ketahuilah bahwasannya sebaik-baik puasa setelah Ramadhan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Ketahuilah bahwasannya Nabi SAW bersabda, ini pas di haji wadah, haji perpisahan Nabi SAW dengan umatnya. Bahwa itu haji pertama dan haji terakhir Nabi SAW, beliau mengatakan, Az-Zamanu kalistadara kahiyatihi yawma khalaqas samawati wal'arb. Sesungguhnya zaman sudah mulai berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi mulai sekarang Nabi SAW tata lagi pada saat itu. Mana Muharram, mana Safar, mana Rabiul Awal dan urutan yang benar. Sudah kembali lagi setelah dikacaukan oleh orang-orang Quraysh pada jansan jahiliya mereka. Ketahuilah satu tahun itu, hitungannya dua belas bulan. Di antaranya ada empat bulan yang dimuliakan. Tiga bulan yang berantetan, berurutan satu sama yang lain, bulan 11, bulan 12, dan bulan 1. Dan bulan Rajab yang dikenal oleh suku Mudar yang terhimpit antara bulan Jumada dan bulan Syaban. Dan bulan ketujuh ya. Bulan Jumada bulan yang ke-6 dan bulan Syaban bulan yang ke-8. Maka di sini Nabi SAW dalam hadis suhih ini mengembalikan urutan-urutan yang sudah dikacaukan oleh Ahlul Nasih tadi. Dan menghapus semua tradisi jahiliya itu. Kemudian teman-teman sekalian, bulan ini, bulan Muharram ini, bulan dikenal dengan bulan Allah subhanahu wa ta'ala, sepengaman dalam hadis yang suhih riwayat Muslim, dari Abu Hurairah radiallahu anhu, bahwasannya Nabi SAW bersabda, Afdalussiyami ba'da Ramadhan syaharullahil muharram. Ketahuilah bahwasannya sebaik-baik puasa setelah Ramadhan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Perhatikan Nabi SAW mengatakan bulan Allah. Dan Nabi SAW tidak pernah menyebutkan ini pada bulan-bulan lain. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan safar bulannya Allah. Ramadhan pun tidak dikatakan bulannya Allah. Bulan ibadah iya. Bulan buat umat Islam iya. Tapi, satu-satunya bulan yang dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bulan Muharram. Imam Nabi SAW mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk melaksanakan puasa. Tentu di sini puasa sunnah ya. Sebutkan dalam syarah Sahih Muslim, jadi 8 halaman 55. Artinya, kalau anda mau cari puasa yang paling afdal sunnah, kayak Senin Kamis, kayak Ayamul Bid, 3 hari setiap bulannya, ya. Atau nanti ada puasa. Su'ad dan Asyur akan kita singgung, 9 dan 10 Muharram. Ini adalah puasa yang paling afdal. Atau anda ingin puasa tetapuk namanya, tambahan. Misal, anda pulang, habis surat subuh pulang ke rumah, hari Selasa misal. Kemudian anda merasa sehat, anda ingin dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara berpuasa. Maka pada saat itu, anda mengatakan, saya ingin puasa. Selama tidak ada yang membatalkan puasa tadi ya, selepas subuh. Anda belum makan, belum minum, belum berhubungan biologis sama istri misalnya. Maka anda boleh puasa. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang sahih, bahwasannya Nabi SAW pernah pulang ke rumah beliau, walaupun tidak disebutkan harinya. Tapi yang jelasin ini bukan Senin dan Kamis, karena hal-hal Senin dan Kamis, Nabi SAW sudah tidak bertanya lagi tentang makanan. Beliau bertanya kepada Ummul Mumin Aisyah r.a. Wa'anha, apakah kalian punya makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Tapi hari ini tidak ada makanan di rumah. Kata Nabi SAW, kalau begitu hari ini aku puasa. Dan ini puasa sifatnya tatawuk, tambahan. Dan ini bisa anda lakukan di bulan Muharram. Berbanyak puasa di bulan Muharram. As-Siyuti berkata, rahimahullah, dalam syarah syuti ala sahih muslimnya, jadi beliau juga pernah mensyarah sahih muslim. Dia jadi tiga halaman 252. Beliau mengatakan, sementara bulan yang dinamakan syahrullah, dinamakan bulan Allah, sementara bulan lain tidak mendapat gelar itu, karena nama ini, bulan Muharram, nama islami. Berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Nama-nama bulan lain sudah dikenal di masa jahidiyah. Tadi saya sebutkan, Safar, Rabi'l-Awwal, Rabi'l-Thani, Jum'ad-Ula, Jum'ad-Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadhan, Shawwal, Zulqa'dal-Hijjah, Zulqa'dal-Hijjah mereka sudah kenalin. Muharram tidak. Orang-orang jahidiyah dulu menyebutkan bulan Muharram ini dengan Safar al-Awwal. Jadi Safar sebenarnya bulan kedua ya. Dan mereka mengatakan Safar yang pertama. Kemudian ketika Islam datang, Allah mengganti namanya dengan bulan Al-Muharram. Artinya termuliakan. Dan nama ini ya. Sehingga nama bulan ini Allah sandarkan kepada dirinya yang sudah dikenal dengan Syahrullah. Juga nama bulan ini diberikan juga julukan ya. Dengan Syahrullahil Asam. Artinya bulan Allah yang sunyi. Makna sunyi di sini nanti yang muliakan. Sunyi dari dosa. Sunyi dari pelanggaran. Di bulan Muharram itu. Ini jadi bulan-bulan yang kita muliakan ya. Kemudian di bulan Muharram ini ada hari yang lebih dispesialiskan lagi. Lebih dikhususkan lagi. Lebih diistimewakan. Maaf. Ini lebih tepat bahasanya. Lebih diistimewakan. Iaitu dikenal dengan 10 Muharram. Atau hari Ashura. Ini hari yang paling dimuliakan oleh manusia. Yang umumnya yang beriman kepada Allah. Orang-orang Yahudi memuliakan hari ini. Mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Walaupun pendapat yang paling sahih diantara ulama-ulama kita di zaman sekarang mengatakan Yahudi sudah tidak puasa lagi hari ini. Itu di zaman Nabi SAW. Sekarang-sekarang ini mereka sudah tidak puasa lagi dengan hari 10 Muharram ini. Yang jelas dalam riwayat Ibn Abbas diceritakan. Beliau pernah menyampaikan. Lama qadimal madinata wajadahum yasumuna yauman. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah. Nabi SAW mendapatkan Yahudi sedang berpuasa satu hari. Ya'ni Ashura. Tepatnya mereka puasa tanggal 10 Muharram. Faqalu hadha yaumun azim. Dan orang-orang Yahudi pada saat ditanya kenapa kalian puasa. Mereka bilang ini adalah hari yang agung. Wahuwa yaumun najjallahu fihi Musa. Hari ini Allah 10 Muharram ini Allah selamatkan Nabi Musa. Ya. Dari Fir'aun tentunya. Wa agraka ala Fir'aun. Dan menenggelamkan Fir'aun dan keluarganya atau sekutu-sekutunya gitu. Fasama Musa syukranillah. Maka Nabi Musa merutinkan puasa. Di tanggal 10 Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah. Faqala. Maka Nabi SAW bersabda. Ana awla bi Musa minhum. Ya. Karena Nabi SAW kami kaum muslimin lebih layak menghormati Musa daripada kalian. Karena Yahudi kan puasa karena menghormati Nabi Musa. Maka kata Nabi SAW kami lebih berhak menghormati Musa daripada kalian. Fasamahu wa amara bis siami. Maka Nabi SAW berpuasa. Dan memerintahkan agar muslimin berpuasa. Nah disini hadis riwayat Bukhari. Jadi ini mengerucut ya. Dari bulannya dulu. Urtan dia adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Kemudian keutamaan bulan Muharram itu sendiri. Ya bagaimana dia disebatkan kepada Allah Syahrullah. Selain dia masuk dari salah satu dari bulan yang dimuliakan tadi 4. Juga ada harian terkhususkan. Yaitu 10 Muharram ini. Hassan Basri berkata tentang masalah bulan Muharram ini juga. Inna Allah iftatahassana bishahri haram. Wa khatamaha bishahri haram. Falaysa syahru fis sanati ba'da syahr Ramadan a'zamu inda Allah minan Muharram. Wa kana yusamma syahrullahil asam min syiddati tahrimihi. Artinya, sesungguhnya Allah telah membuka awal tahun dengan bulan Muharram. Dan menutup juga akhir tahun dengan bulan Muharram. Artinya, awal bulan dari 12 bulan Hijri itu bulan Muharram. Ditutup juga selesai Zul Hijri dengan awal pembukaan bulan Muharram. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadhan yang lebih afdal daripada bulan Muharram ini. Dan dulu bulan ini dikenal dengan syahrullahil asam. Atau bulan Allah yang sunyi. Maksudnya sunyi dari kemaksiatan. Karena sangat mudianya bulan ini. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah ini. Yaitu, pentingnya orang melakukan puasa sunnah di bulan Muharram ini. Tapi yang dia fokus terutama, walaupun dia memperbanyak secara umum ya. Boleh dia puasa, apa saya sebagainya saya jelaskan tadi. Senin Kamis jangan luput. Kemudian Ayyamul Bitnya. Dia berusaha maksimal yang dia bisa lakukan. Tentu di sunnah, bukan paksaan. Anda kalau tidak kerjakan juga tidak berdosa. Tetapi kesempatan anda mengerjakan kalau anda bisa. Sebagai mana hadith Abu Hurairah RA. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, Afdhulussiyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Ketahuilah puasa yang paling afdhal. Maksudnya yang paling Allah cintai, paling besar pahalanya ya. Di sisi Allah adalah puasa setelah Ramadan. Adalah puasa di bulan Muharram. Hadith ini riwayat Muslim. Juga Ibn Abbas RA mengatakan, Ma raitun Nabi SAW Ya taharras siyamu yawma fadlatu Ala ghairihi illa hadhal yawm. Yawma asyura. Wa hadha syahr, yakni syahr Ramadan. Aku tidak pernah, kata Abdullah bin Abbas SAW, Melihat Nabi SAW Memilih satu hari untuk puasa yang lebih Beliau unggulkan. Beliau selalu memperhatikan. Dengan sangat jeli, ya. Pada selain, Atau selain bulan asyura, Atau tanggal 10 Muharram. Dan puasa Ramadan. Hadith ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi SAW betul-betul tidak mahu kehilangan ini. Orang-orang bertanya, Lalu apakah utamanya usia puasa hari asyura itu? Dengarkan hadith ini. Hadith Abu Musa al-Syari, Radulullah anhu. Jadi ini, jangan lupa ya hari ini kita tanggal 1 Muharram ya. Dan insyaAllah, 9 hari dari sekarang ya. 8 hari dari sekarang, Mula lebih kenal 9 dan 10, Kita dianjurkan puasa ya. Kita mulai dulu tanggal 10-nya, Karena ini puncaknya puasa sebenarnya. Yang sangat ditekankan ini. Hadith Abu Musa al-Syari, Radulullah anhu. Beliau berkata, Kana yawm asyura ta'udduhul yahudi idan. Orang Yahudi menilai, Hari asyura itu adalah hari raya mereka. Qalan Nabi SAW, Fasumuhu antum. Maka Nabi SAW bersabda kepada kami, Maksudnya kaum muslimin dari sahabat, Puasalah kalian pada hari itu. Hadith ini dari Waid Bukhari. Juga hadith Abu Qatah dal-Ansari, Radulullah anhu. Jadi yang pertama, Tadi ya, Punya perintah dari Nabi SAW untuk puasa hari asyura itu. Tanggal 10 Muharram. Kemudian hadith, Hadith tadi itu sudah kita sebutkan, Dibatkan Abu Musa al-Syari, Radulullah anhu. Hadith Abu Qatah dal-Ansari, Radulullah anhu. Hadith yang lain, Beliau mengatakan, Bawasanya, Telah ditanyakan kepada Nabi SAW, Apa sih keutamanya puasa satu hari hari asyura itu? 10 Muharram. Maka beliau mengatakan, Bisa membersihkan dosa-dosa, Setahun yang lalu. 365 hari dosa kita dimaafkan yang lalu. Hadith ini, Riwayat Bukhari Muslim dan juga Ahmad. Juga Ibn Abbas, Rasulullah anhu menurunkil kepada kita. Beliau mengatakan, Nabi SAW, Al-Madinata wal-Yahudu tasumu asyura. Nabi SAW, Waktu tiba di Madinah, Beliau menemukan orang-orang Yahudi, Sedang puasa hari asyura. Faqalu, Hada yawmun zahara fihi Musa ala Fir'aun. Orang-orang Yahudi pada saat ditanya, Kenapa kalian puasa mereka? Mengatakan, Karena hari ini, Allah memberikan kemenangan Musa dari Fir'aun. Faqala Nabi SAW, Maka Nabi SAW bersabda li ashabihi, Kepada para sahabatnya Ridwanullah alihim, Antum haqqubi Musa minhul fasumu. Kalian lebih berhak untuk menghormati Musa daripada mereka orang Yahudi, Maka berpuasa lah kalian. Hadith ini diberiwayatkan oleh Bukhari. Jadi puasa ini teman-teman, Walaupun sunnah hukumnya, Tetapi penekanannya luar biasa. Penekanannya luar biasa, Apalagi keutamanya, Bisa mendapatkan pembersihan dosa setahun yang lalu, Atau 365 hari. Dan belum ada ketahui, Puasa asyurannya di awal-awal Islam, Hukumnya wajib. Di awal-awal Islam, Sebelum ada Ramadan. Karena Ramadan dicariatkan kapan? Tahun 2 Hijriya. Sebelum Perang Bader. Jadi fase Mekah belum ada puasa Ramadan. Tapi ada puasa asyurah ini. Disebutkan dari riwayat Rubaiyya, Binti Mu'awid, Radiyallahu Anha, Beliau mengatakan, Arsalan Nabiya S.A.W. Wadatu asyurah ila kurul ansar. Bahwasannya Nabi S.A.W. suatu hari pernah mengutus seseorang, Mendatangi perkampungan orang-orang ansar di Madinah, Untuk menyampaikan pesan. Man asbaha muftiran, Falyutim baqiyata yaumihi, Barang siapa yang di pagi hari ini sudah makan, Maka hendaklah dia tetap puasa sampai maghrib. Itu hari asyurah ya. Dan barang siapa yang sudah puasa, Maka lanjutkan puasanya. Qalat maka, Rubaiyya berkata Radiyallahu Anha, Dan kami akhirnya menjaga, Semenjak peringatan Nabi S.A.W. itu untuk puasa hari asyurah, Dan kami juga mengajak anak-anak kami untuk puasa. Sibian ini anak-anak yang belum balik ya. Diajak juga puasa hari asyurah. Dan kami jadikan mainan buat mereka dari potongan-potongan kain, Fa'idha baka ahaduhum ala ta'am, A'tainahu zhaka hatta yakunu indal iftar. Dan kalau salah seorang yang terdapat mereka menangis, Anak kecil kami, Kami biarkan mereka atau kami berikan mainan tersebut, Supaya dia tersibukkan sampai, Begitulah terus sampai menjelang azan maghrib.